Tema mereka, tagline katakanlah gitu, perjuangan mereka from seat to parliament. Saya membayangkan seperti begitu teman-teman yang teman-teman lakukan. Tadi saya tanya gerakan-gerakan itu udah gimana gitu. Yang mau saya seringkan sekarang, waktu kutus saya temanya sustainable development. Kan itu sekolahnya di tengah petanian organik begitu. Waktu itu selain pada nasibah juga Dr. Morgang Saks, former president Greenpeace gitu. Yang menarik itu program mereka di sana, ada namanya Sramdam. Sramdam itu adalah work as a labor for our community. Jadi waktu itu pesertanya 7 orang dibagi 3. Jadi setelah pagi-pagi yang menarik dengan yoga. Dimulai dengan yoga, kemudian setelah sarapan pastinya organik, karena semua bahan-bahan ada di situ. Terus peserta dibagi tiga. Satu peserta bekerja di ladang, saya ikut menjadi petani mencangkul, bikin kompos, kemudian masak. Grup keduanya, grup ketiganya cleaning. Tiap hari dirotasi gitu. Dan mereka yang menarik punya petani binaan gitu. Dan sekolah ini memberi benih-benih itu dengan janji petani yang sudah diberi itu membaliknya dua kali. Satu di store, satunya dikasih ke temannya. Jadi bergulir. Itu menarik kehidupan di sana. Itu juga antara lain yang saya membuat konsen saya pada lingkungan lah gitu jadi meningkat juga gitu. Ini aja sekadar sharing aja Pak.